Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Buat pertama kalinya ini aku nge-review sebuah film drama dari Filipina. Film kali ini berjudul The House of Us, yang dirilis tahun 2018. Nah, cerita kali ini agak melow lah ya. The House of Us akan menceritakan sebuah cerita romantis yang sederhana namun sangat mengenak di hati. Film ini akan menceritakan sepasang kekasih yang sudah lama menjalin hubungan hampir sekitar 7 tahun lah. Namun harus kandas karena sebuah masalah dan realita hidup. Beban dalam hubungan itu membuat mereka berpisah, namun setelah sekian lama berpisah, akhirnya si cowok kembali dan berusaha memperbaiki hubungan mereka yang telah lama rusak. Nah, yang menarik dari kisah cinta di film ini adalah sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan kita pada umumnya. Ditambah lagi pemberannya asli sih gak bosanin dilihat wajahnya. Yaudah daripada basah-basah lagi kita langsung aja ke ceritanya, intro. Film dibuka memperlihatkan seorang wanita cantik bernama George. Dia terbangun di pagi hari dan terkagetkan oleh kedatangan pacarnya yang dulu tiba-tiba kembali lagi ke rumahnya setelah pergi selama 2 tahun. Pacarnya ini bernama Primo. George langsung marah dan mengusir Primo karena telah pergi meninggalkannya selama 2 tahun lamanya. Dan sekarang malah datang gitu aja kayak gak ada apa-apa gitu. Namun sebelum kita melihat perselisian mereka saat ini, kita lihat dulu kilas balik mereka beberapa tahun yang lalu. Saat pertama kali mereka bertemu, awal perjumpaan mereka bukanlah diawali dari PDKTN yang gak jelas dan sebagainya kayak pasangan-pasangan sekarang ini. Mereka berjumpa dari sebuah perdebatan saat persentase di sekolahnya dulu. George dan Primo memiliki watak yang bisa dibilang hampir sama-sama keras lah. Gak ada yang mau kalah satu sama yang lain. Tapi dari perdebatan mereka, rasa saling suka mulai timbul dari mereka berdua. Setelah kejadian itu, Primo mulai menggoda George setiap harinya. Dia juga dekat dengan keluarganya si George, bahkan neneknya si George juga sayang sekali sama Primo. Tunggu dulu, ini neneknya? Kok nenek-nenek di Filipina ini kayak gini ya? Kok beda sama yang di sini? Lanjut, George tinggal bersama dengan neneknya di kota. Sementara ibu dan adiknya tinggal di kampung. Ayah dan ibu George sudah lama berpisah. Primo adalah seorang keturunan Italia dan Filipina. Dan keluarganya si Primo ini berada di Itali. Dan dia tinggal sendiri di Filipina. Primo selain tampan, dia juga bisa mengambil hati keluarganya George. Dan hal itu juga yang membuat George makin suka dengan dirinya. Primo memiliki cita-cita menjadi pemain band yang sukses bersama dengan teman-temannya. Dia berlatih setiap hari dan terkadang tampil di beberapa cafe. Namun sampai detik ini, Primo juga belum berhasil mencapai mimpinya. Tapi George yakin suatu saat nanti pacarnya si Primo ini pasti bisa mencapai cita-citanya. Karena dia tahu Primo adalah orang yang ambisius dan tidak mudah menyerah. Setelah mereka lulus sekolah, George lanjut kuliah ke dokteran. Sementara si Primo masih fokus dengan bandnya. Neneknya George ini sangat menyayangi mereka berdua. Dia berjanji akan mewarisi rumahnya ini pada mereka nanti setelah dia meninggal. Selang waktu berlalu, neneknya pun meninggal. Dan sesuai janjinya, rumah neneknya sekarang jadi milik mereka berdua. Dan mereka pun tinggal bersama. Nah ini dia alasannya mengapa tadi George gak bisa seenaknya mengusir Primo dari rumahnya. Lanjut, masalah satu persatu mulai datang. Primo mulai hancur dengan karir bandnya yang tak kunjung sukses. Bahkan sudah tujuh tahun berlalu, Primo hanya menjadi beban bagi si George. Sementara George mati-matian bekerja part time demi kuliah dan memenuhi kebutuhan harian mereka. Si Primo ini tidak mau mencari pekerjaan lain. Dia hanya berusaha terus mengejar cita-citanya dalam karir bandnya. Sangking menjadi bebannya si Primo ini, George tidak datang ke ujiannya karena mengurus dirinya yang sedang mabuk parah. Rasa tertekan di hati George mulai menumpuk melihat Primo. Seolah Primo tidak peduli dengan usahanya. Terlalu egois mengejar cita-citanya. Dan tak melihat George yang setiap hari berusaha bekerja untuk kelangsungan hidup mereka. Hingga suatu malam puncak kekesalan George mencapai puncak. Di malam ulang tahun George, dia pulang dan melihat kekacauan di rumahnya. Listrik mati tidak dibayar, air pun mati. Rumah sangat berantakan. George menahan tekanan batin dan emosi di dalam dirinya. Kemudian Primo datang dan memberikan hadiah sebuah kaset untuk George. Emosi George memuncak malam itu. Dia menyatakan lelah dengan semua ini. Dia tidak tahan lagi melihat Primo yang egois selalu memikirkan dirinya. George di luar sana berjuang mati-matian untuk kelangsungan hidup mereka. Sementara Primo apa, tidak ada gunanya. Dia merasa hidupnya berantakan dan meminta Primo segera pergi saja. Sudah terlalu lama dia menanggung beban dari Primo ini. Ini mengharukan sih, tapi memang benar juga. Masa cewek yang berjuang mati-matian? Kemudian Primo dengan sangat sedih dan hancur pergi malam itu juga. Jadi begitulah masa lalu mereka berdua ya. Jadi sekarang udah paham lah ya. Oke lanjut kembali ke waktu yang sekarang. Setelah dua tahun berlalu, George sekarang bekerja di kantoran dan sambil melanjutkan kuliah ke dokterannya. Dia menceritakan ke teman kantornya bahwa dia sekarang sedang galau karena kepulangan Primo pacarnya yang dulu ke rumahnya. Ibunya mengatakan tidak usah mebalikan lagi pada Primo ya, karena telah meninggalkannya beberapa tahun lalu. Ibunya juga mengatakan untuk segera menjual rumah neneknya itu. Karena adiknya George ini mengalami penyakit mata dan kemungkinan akan buta. Jadi mereka butuh dana besar sekarang. George pun setuju dan mengiakan kata ibunya. Di sisi lain, Primo yang baru saja kembali menemui teman-teman bennya yang dulu. Teman-temannya menyambut kedatangan Primo yang sudah lama pergi. Primo sekarang sudah berubah, dia menjadi orang yang lebih tenang, sabar, dan tidak lagi egois. Bahkan dia mau menerima tawaran dari istri temannya ini, yaitu untuk bekerja menjadi sales sebuah produk. Teman-temannya sangat bingung melihat perubahan Primo yang dulunya egois, sekarang malah seperti ini. Primo menjelaskan kepada mereka, dia sekarang sudah berubah. Dia kembali disini dengan satu alasannya yaitu memperbaiki kesalahan yang dulu dan kembali bersama dengan George lagi. Singkat cerita, di malam harinya George pulang ke rumahnya. Dan dia bingung kenapa kunci rumahnya tidak bisa dibuka. Nyata si Primo mengganti kunci rumahnya tadi. George kesal dengan Primo, namun dia sedikit agak terkesan melihat Primo sudah membersihkan seluruh rumah. Berbeda kali dengan Primo yang dulu yang paling berserak lah pokoknya. Tapi itu tidak mengubah apapun menurutnya George. Dia meminta Primo berterus terang apa maksud kedatangannya lagi kesini mengganggu hidupnya. Lalu Primo menjelaskan dia datang kembali kesini untuk tinggal lagi bersama George. Tentu tidak semudah itu pergusah. George menolaknya ditambah lagi dia berencana menjual rumah ini. Primo yang mendengar itu melarang George menjual rumah ini. Ditambah lagi rumah ini diwariskan atas nama mereka berdua. Akhirnya George mengambil jalan tengah untuk membagi hasil uang penjualan rumah ini nantinya. Tapi Primo mengatakan jujur dia tidak ingin uang. Dia hanya ingin kembali hidup bersama George lagi. Tapi George menolaknya dan masuk ke dalam kamar. Keesokan paginya Primo terbangun dan melihat si George sedang membuat garis membatas di tengah-tengah rumah mereka. Hehe ini sih yang lucu. George mengatakan karena memang rumah ini atas nama mereka berdua. Itu artinya sekarang George membagi dua batasan di rumah ini. Dan dia meminta Primo untuk tidak melewati batasnya. Melihat itu Primo malah masuk ke kamar dan berpikir sekarang tempat tidur juga dibagi dua. Ya gak gitu lah Perguni. Dari banyak perdebatan akhirnya George membagi dua bagian rumah ini. Artinya ruang tamu dan setengah lainnya milik Primo. Dan sisa lainnya adalah bagian dari George. Tidak ada yang boleh melewati batas itu. Sementara dapur dibagi dua. Dan pemakaian peralatan rumah dibagi mereka sekarang. Saat sedang memasang garis si Primo malah salvok dengan bodinya George. Iya aku juga salvok sih. Nah di kesempatan itu George mengatakan microwave, kulkas bagian bawah, dan beberapa peralatan dapur lainnya hanya boleh digunakan oleh George. Karena si Primo lagi fokus lihat bodinya George, dia malah iya-iya aja. Ya George berhasil mengkelabungi si Primo. Artinya peralatan dapur hampir keseluruhannya hanya milik George. Cuman kulkas bagian atas itu aja tuh milik Primo tuh. Yaudah Primo minum es batu aja ya tiap hari. Karena sekarang jadwal kamar mandi adalah jadwalnya George, dia langsung masuk ke kamar mandi. Karena kesal, jadi Primo memilih mandi di luar. Sambil mandi, dia berniat menggoda balik si George. Tapi George gak peduli dan pergi bekerja. Keesokan paginya, George membawa calon pembeli rumah mereka untuk melihat-lihat. Nah si Primo mulai tuh bikin si pembeli gak yakin buat beli rumah ini. Sampai akhirnya si pembeli itu jadi gak mau beli rumah ini. Dan pergi dari situ. Keesokan paginya, si Primo mulai membujuk George pelan-pelan. Ternyata maksud di balik itu, dia meminta izin pada George untuk membawa teman-temannya main ke rumah. Tapi George melarangnya. Dia bilang gini, emang ada kolir kubok kong-kongku ke rumah ini rupanya? Dan sialnya dia malah temakan cakap. Teman-temannya di waktu yang sama datang berkunjung ke rumah. Otomatis George mengizinkan Primo membawa temannya dong. Dan tak lama kemudian, teman-teman bandnya datang ke rumah. Khusus teman-temannya diperbolehkan melewati garis. Karena mereka juga temannya George ya dulu. Mereka melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Teman-temannya George sebenarnya datang ke situ untuk belajar buat ujian besok. Tapi si Primo dan teman-temannya malah bising kali sambil ngeledeki George dari jauh. Primo merasa mereka agak mengganggu George dan teman-temannya yang sedang belajar. Akhirnya dia mengajak teman-temannya untuk bermain di luar saja. Lalu temannya si George ini mengatakan jika dia tetap tinggal bersama Primo terus, maka itu adalah hal yang bahaya baginya. Kemungkinan rasa cintanya dulu akan tumbuh kembali. Dan benar saja hari demi hari mereka lewati bersama di rumah meskipun dibatasi oleh garis itu. Semakin hari, George semakin merasakan cinta itu tumbuh lagi. Namun dia berusaha menekannya dan menggunakan logikanya. Sebenarnya George masih mencintai Primo. Karena memang cuman Primo lah kekasih satu-satunya dari dulu. Gak ada yang lain selain dia. Tapi dia berpikir dia masih tidak mau kembali ke kehidupan lamanya yang sengsara bersama Primo. Namun semakin dia menolak, perasaan itu semakin hadir. Dia pelan-pelan kembali perhatian pada Primo. Namun masih gengsi dan jaga image ya. Hingga suatu sore Primo mengajak ngobrol serius dengan George. Nah di momen inilah yang kalian pasti sangat menganggap momen paling romantis di scene ini. Dengan perlahan Primo mengatakan, apakah dia mau membeli produk jualan terbarunya ini? Padahal udah serius loh, rupanya cuman jualan. Karena menghargai usaha Primo, dia membeli produk itu. Tapi si Primo mengembalikan setengah uangnya dan mengatakan itu untuk uang listrik dan air selama dia tinggal di situ. Nah disini George mulai melihat perubahan Primo yang mana dia sekarang lebih bertanggung jawab dan bijak. Setelah dari situ, pikiran George sekarang hanya ada Primo dan Primo. Perang batin bergejolak di hatinya, antara menerima atau menolak Primo lagi. Singkat cerita, di malam harinya George pulang ke rumah dan dia disambut oleh Primo dengan alunan gitarnya. Primo menyiapkan itu semua sebagai permintaan maafnya ke George dan meminta menerimanya kembali. Karena terbawa suasana malam yang romantis, Primo berhasil membuat George menciumnya. Namun George tersadar dan langsung berlari keluar. Primo kemudian mengejar George dan di tengah derasnya hujan, George menangis. Dia mengatakan tidak ingin membiarkan cinta ini hadir kembali. Dia tidak mau kesengsaraannya dulu terulang lagi. Dia sangat terluka karena masa leluhnya bersama Primo membuat hidupnya berantakan. Dia mengatakan teman-temannya sudah jadi dokter. Dan karena Primo sampai sekarang dia belum juga selesai kuliah kedokterannya. Dia terlalu lama menanggung beban Primo dulu dan dia tidak mau hal itu terulang kembali. Nah sekarang dia minta baik-baik agar setelah malam ini, Primo pergi dan jangan pernah kembali lagi. Dia hanya akan kembali untuk menandatangani penjualan rumah itu nantinya. Setelah dari situ, George memutuskan menginap dulu di rumah temannya. Oh iya, kalian usah mikir yang aneh-aneh lah ya. Karena temannya ini gay ya. Lalu dia curhat ke temannya ini dan mengatakan sekarang dia sudah berani mengusir Primo. Tapi jawaban temannya ini sih memang kena kali. Dia bertanya, apakah kamu bahagia? Di situ George langsung terdiam. Lalu dia mengatakan ini adalah jalan yang terbaik buatnya. Kesokan paginya dia bangun lalu pulang ke rumah. Alangkah kagetnya dia melihat sebuah catatan kecil yang mengatakan adiknya si Johan dalam keadaan sakit. Dia pun langsung gercep pergi ke rumah ibunya. Sesampainya di rumah, dia langsung dimarahi ibunya karena tidak angkat telepon untuk memberitahu kabar adiknya. Untungnya ada Primo yang mengangkat teleponnya tadi. Jadi adiknya si Johan ini mengalami sakit mata ya. Kurang tahulah apa nama sakitnya. Intinya kata si dokter ini pembulu darah di dalam matanya sudah pecah dan cepat atau lambat dia akan buta. Lalu dokter mengatakan hanya bisa memperlambat kebutaannya tapi tidak bisa sembuh total. Singkat cerita George memutuskan untuk membawa adiknya dan ibunya ke rumah. Dengan tujuan agar lebih dekat dengan rumah sakit. Ya karena ibunya tadi terlalu jauh ya di kampung-kampung sana rumahnya. Kemudian Primo mengatakan ke George dia sekarang setuju menjual rumah ini. Dengan tujuan membantu dana untuk pemulihan si Johan adiknya. Sekarang dia tidak akan meminta George untuk mau menerimanya lagi. Dia hanya ingin membantu George dalam masalahnya sekarang. Mendengar hal itu George berterima kasih ke Primo. Di dalam rumah ibu dan adiknya berdebat. Johan meminta memperbolehkan dirinya untuk pergi ke Amsterdam menjumpai ayahnya. Dia tahu tidak akan bisa sembuh dan nantinya akan buta juga. Sebelum dia buta dia hanya ingin melihat ayahnya satu kali saja. Tidak lebih. Sedih sih sebenarnya disini. Akhirnya ibunya menerima keinginan Johan. Lalu George mengatakan berjanji akan membawanya ke Amsterdam namun tabungannya belum cukup. Ditambah lagi rumahnya belum laku juga. Setelah uangnya cukup nanti dia akan membawanya ke Amsterdam. Setelah dari situ sesuai janjinya Primo dia membantu untuk menjual rumah ini. Dia juga ikut mencari calon pembeli dan berusaha menawarkan rumah itu dengan baik agar terjual cepat. Namun dari beberapa survei masih belum ada juga yang mau membeli. Salah seorang calon pembeli bertanya soal koleksi kaset kesayangan Primo. Tapi Primo dan George serentak menjawab tidak menjualnya. Karena koleksi kaset itu sangat berharga bagi Primo. Setelah dari banyak pembeli yang PHP. Akhirnya ada seorang ibu datang bernama Nyonya Abelera. Dia bertanya soal kelebihan rumah ini. Apakah rumah ini tahan banjir? Apakah rumah ini tahan uji klinis? Apakah rumah ini tahan dari kiamat? Sangking banyaknya pertanyaan mereka bingung menjawabnya. Karena mereka tidak bisa menjawab Primo kemudian mengatakan dengan jujur. Rumah ini tidak punya apa-apa selain sejarah. Sejarah yang menurutnya adalah paling berharga dari rumah ini. Terlalu banyak kenangan di rumah ini. Mendengar hal itu Nyonya Abelera langsung deal dan setuju membeli rumah itu. Mereka pun kaget dan sangat senang mendengarnya. Kesokan paginya George kaget saat melihat semua koleksi kaset milik Primo hilang. Tak lama kemudian Primo pulang dan mengatakan dia telah menjual semua koleksi kaset yang berharga untuk membeli tiket pesawat pergi ke Amsterdam. Wow so sweet. George sangat senang dan langsung memeluk Primo. Namun ibunya mengatakan tidak ikut dan tetap tinggal. Jadi mereka hanya berangkat bertiga saja. Primo juga ikut karena dia ada teman di Amsterdam yang dikenal. Singkat cerita mereka pun berangkat ke Amsterdam. Dengan bantuan temannya Primo yang ada di Amsterdam mereka mulai mencari dimana alamat ayah Johan dan George. Mereka mendatangi alamatnya dan ternyata ayah mereka sudah lama pindah dari alamat itu. Tidak menyerah mereka mencari lagi dan mencoba menanyakan orang-orang sekitar. Hingga temannya Primo ini mendapat informasi dimana keberadaan rumah baru ayah mereka. Namun mereka tidak bisa pergi ke sana hari ini kemungkinan besok baru bisa. Karena mereka punya satu hari mereka kemudian bersenang-senang bersama. Mereka berkeliling dan secara tidak sengaja Primo melihat pengamen jalanan. Dia disuruh tampil oleh temannya. Saat sedang tampil George terpanah lagi oleh ketampanan dan aura Primo. Kemudian temannya si Primo mengatakan kebenaran. Ternyata selama dua tahun ini Primo kembali ke Itali merawat ayahnya yang struk. Primo bekerja apapun untuk membantu keluarganya selama di Itali. Tekanannya juga sangat berat namun tidak diketahui oleh George. Dan alasan dia kembali ke Filipina adalah satu yaitu si George. Setelah dari situ mereka lanjut berkeliling-keliling lagi menikmati hari itu. Dan terlihat kedekatan antara Primo dan George muncul kembali. Ini siang nyesek mereka sebenarnya sama-sama sayang tapi saling memendam untuk kebaikan bersama. Hmm nyesek kan? Oke singkat cerita keesokan paginya mereka ke rumah ayah George dan Johan. Dan mereka tidak menyangka ternyata ayah mereka sudah meninggal beberapa waktu lalu. Istri keduanya ini mengatakan bahwa ayahnya dulu sering menceritakan tentang George dan Johan. Namun belum bisa kesampaian untuk mengunjungi mereka di Filipina. Setelah dari situ Johan tidak kecewa setidaknya dia tahu dimana ayahnya sekarang. Dan dia bisa menerima hal itu. Nah Johan sekarang berpura-pura ingin ke taman bunga tulip yang ada di sana. Padahal sebenarnya mimpi untuk melihat tulip yang ada di Amsterdam adalah mimpi dari kakaknya si George ini ya. Ternyata itu speak-speak aja biar kakaknya dan Primo bisa pergi berduaan. Pinter-pinter adik ya. Setelah itu karena memang sebenarnya George sangat ingin melihat kebun tulip mereka pun pergi bersama. Namun sialnya sekarang sedang tidak musim. Lalu Primo melihat kebun dan bunga yang indah masih ada di sana. Meskipun bukan bunga tulip namun sama indahnya. Lalu Primo mengatakan mungkin mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impikan hari ini. Tapi akan diberikan dengan cara lain. Ya seperti bunga ini meskipun bukan tulip sama kok indahnya. Di momen itulah mereka bisa merasakan kehangatan matahari terbenam yang indah. George bertanya soal ayahnya yang sakit. Kemudian Primo menjelaskan dia telah banyak berubah setelah kejadian itu. Dia menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab saat merawat ayahnya. George bersyukur Primo sekarang menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi yang sedih karena itu dia harus kehilangan George yang sekarang. Di momen yang romantis ini eh nyonya Abelira menelpon. Dan mengatakan akan segera pindah ke rumah mereka dalam waktu dekat ini. Mereka pun sangat senang. Tapi yang mereka tidak sadari itu artinya waktu mereka bersama akan tinggal sedikit lagi. Aduh sedih ya. Tertekan batin nonton film ini memang. Makanya malas meriview film romantis. Tapi yaudahlah lanjut singkat cerita mereka pulang dari Amsterdam dan kembali ke rumah. Mereka mulai menjual barang mereka satu persatu. Hingga akhirnya George secara tidak sengaja menemukan kaset yang dulu pernah akan diberikan Primo saat ulang tahunnya. Nah yang tadi itu loh. Di dalamnya ada sebuah surat yang belum George baca ternyata. Di surat itu dikatakan ternyata dulu Primo juga hancur hatinya. Dia sangat kasian melihat George tersiksa akibat dirinya. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia merasa menjadi pucundang dan malu sekaligus tidak tahu berbuat apa lagi. Nah yang disesali si George setelah membaca ini. Dia selama ini salah menilai Primo. Dia mengira Primo tidak memikirkan dirinya. Padahal Primo juga berkorban bahkan menolak untuk kembali ke Itali hanya untuk hidup bersama George. Tapi di malam itu dia malah diusir oleh George. Setelah membaca surat itu George sangat mengesal karena baru sadar kesalahannya. Akhirnya dia mencium Primo dan sekarang dia menerima Primo kembali. Dan semakin mencintainya. Dan film pun selesai. Oke gimana? Ya happy ending lah ya. Meskipun agak nyesek gitu ceritanya. Jadi ini ceritanya lebih kayak perang batin lah. Apalagi yang dialami George memang berat. Real sih sakitnya. Tapi harus dia juga melihat bahwa lelaki sebenarnya berusaha. Tapi belum rejeki aja. Endingnya juga kurang kena ya menurutku. Soalnya gak ditunjukkan kayak mana mereka setelah itu. Entah nikah atau apa gitu kan. Yaudah sekian dulu cerita dari film The House of the Astown 2018. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.